Orang yang begini waliullah, mau jadi waliullah gak? Jadi waliullah itu mah gampang, kata orang kan sulit Sulit karena ente gak mengikuti jalannya Karena gak mau ngikuti jalan wali Wali ngajak kesini ente bilang, ah itu mah versi ente, aneh mah gak nyampe Ya kenapa Allah yang maha menerima taubat Terus kalau kita salah kita gak diterima masalah kita oleh orang gitu ya Ya iya kan kita bukan Allah Betul gak? Kenapa Allah pemaaf terus kita gak pemaaf Ya iya kita kan bukan Allah Itu negatifnya Tapi kalau belajar kitab Al-Maqsad Al-Asna Karya Imam Al-Ghuzali Dan juga Imam Zarruq Jadi logikanya dibalik Kalau tadi namanya logika negatif Logika negatif Loh gue bukan Allah Maka gue begini Itu orang keras kepala tuh Bisa dibentuk itu Ya Kalau orang yang bisa dibentuk Murid yang kolbunya dapat dibentuk Ngaji kitab Al-Maqsad Al-Asna Apa kata Imam Ghuzali? Kalau Allah saja yang maha baik kepada hambanya Lalu si hamba menyukutuinya Si hamba kurang ajar kepada Allah Si hamba durhaka kepadanya Lalu Orang itu datang minta maaf Allah maafkan Masa kamu gak minta maaf? Maka disebutkan oleh Imam Ghuzali Ada namanya Ta'alluk Cara terhubung kepada Allah Melalui nama At-Tawba At-Tawab Atau Al-Afu adalah Jika ada orang bermasalah sama kita Dia salah sama kita Terus kita memberikan maaf kepadanya Karena kita malu kepada Allah Yang maha baik kepada semua makhluk Tapi makhluk itu durhaka kepadanya Tapi si makhluk ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang begini waliullah Mau jadi waliullah gak? Jadi waliullah itu mah gampang Kata orang kan sulit Sulit karena ente gak mengikuti jalannya Karena gak mau ngikuti jalan wali Wali ngajak kesini ente bilang Ah itu mah versi ente Aneh memang gak nyampe Ya dia tunjukin jalan nyampe Kita gak mau Kan berat Berat secara nafsia Mau bahagia Atau sengsara Mau happy Atau Apa Lawan happy apa? Unhappy Membahasa Inggris Mau bahagia Atau hatinya gelisah Menderita Ingin bahagia Buang semua Dendam kepada siapapun Buang sakit hati Ke siapapun Maafkan orang-orang Yang nyakitin Bisa gak? Saya jamin detik ini juga bahagia Coba bayangin Coba bayangin Orang yang paling kita benci Coba bayangin Oke Coba pejah mata sebentar aja Satu dua tiga Pejah mata Semua Pejah mata Satu dua tiga Bayangkan orang yang paling kita kesel kepadanya Paling emosi kepadanya Sudah? Satu dua tiga Muncul wajahnya Coba angkat tangannya Ya Allah Angkat tangannya semua Ya Allah Yang maha pemaaf Yang maha menerima tobat Yang maha karim Yang maha pemura Yang maha mengalah Yang maha pengertian Yang maha menghapus semua keburukan di hatiku Izinkan ya Allah Semua kesalahan dia Tolong hapus dari pikiran dan hatiku Hapus dari perasaan-perasaanku Hapus dari memori-memoriku Allah ma salli ala sayyidina muhammad Ah usap mukanya Insya Allah Kalau doanya tulus Ilang tuh keselnya Urusan besok ketemu lagi lain cerita Saya jamin Ya Setiap malam saya ngamalin itu Saya setiap malam Ngamalin namanya Kolbu kolbil quran Kolbu quran kan surat yasin Surat yasin itu punya kolbu lagi Itu membuang-buang rasa benci Kesel Bunci kesel Ada orang ngatak-ngatain kita Ada orang benci Doain kirimin pateha Malah-malah doain kirimin pateha Bukan ngirimin Santet Apalagi Hizib Nasr Bukan Hizib Nasr untuk perang melawan non-muslim Melawan orang monafik Yang menghancurkan agama Bukan orang yang mengganggu kita Jadi Kekasih-kekasih Allah itu Wiridnya Perjuangannya Atas nama Agama Bukan atas nama Diri Yang ngambil untung dari agama Itu beda Ya Oleh karena itu Karena semuanya antum Belum semuanya Kolbunya Kolbilut taub Makanya gak semua tadi ikut kan Semuanya masih mikir Maka tidak semua orang siap ditalkin Karena otaknya masih Masih suka nolak Nolak instruksi Masih suka Mending-bandingin Dengan yang disono Guru yang disana Kita kalau berguru Ini adab kalau berguru Kalau adab berguru Bukan buang guru yang disana Tapi buat file baru Dalam kolbu kita Bahwa saya punya file Kepada guru A Maka kita utuh Ketika ngaji Jadi antum Nerimanya utuh Sebagaimana gurunya Memahaminya full Kita akan terimanya full Kalau enggak nanti Cuka banding-bandingin Ah kata guru Kena disana Gak begitu kok Katanya kalau Salawat Boleh pakai hajat Bandingin lagi Bandingin lagi Ah aneh mah Ikut yang sono aja Sini kurang keren Sejak kapan ente Boleh punya hak Banding-bandingin guru Apalagi ada murid Ngomong gini Sepertinya guru yang Ano belum nyampe Yang disini sudah Berarti dia lebih tinggi Dari guru onoma ini Loh kenapa Dia tau Mana yang nyampe Mana yang enggak Nyampe Kayaknya ini lebih tinggi Makrifatnya Daripada yang lain Kenapa Berarti ente punya Makrifat lebih tinggi Daripada Nanti Ngaji kemana aja Buat file baru Otak kita ini Lebih besar Dari semua Mesin-mesin Memori yang ada Alat-alat memori Yang ada Itu lebih Canggih Yang ini Makanya Ada seorang Imam dulu Ketika Perpus Di Bagdad Dibakar Dan dihanyutkan Ada imam Namanya Ibnu Nadim Seorang librarian Tapi ulama Menulis judul Kitab yang pernah ada Di Bagdad Itu ribuan Apa kata dia Seandainya Waktu itu belum terjadi Seandainya Kitab yang ditulis Ibnu Nadim itu Sudah terbakar Saya bisa Atau sudah dihanyutkan Orang Saya mampu Menceritakan Dan mengimblakkan Mendiktekan Dari awal sampai akhir Dengan semua Ribuan kitab itu Ada ulama yang begitu Kalau buddha terlalu luas Karena dia melatih terus Karena ada ulama Sekali dengar hafal Kalau antum kan Sekali dengar Kak Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Bayhaki Apa kata mereka Tidaklah aku mendengar Suatu hadis Kecuali aku langsung ingat Selama-lamanya Kalau kita bagaimana Tidaklah aku mendengar Dan baca suatu hadis Melainkan aku langsung lupa Selama-lamanya Beda emang Kenapa? Karena kita suka ngerijek Kita suka nolak Jadi kalau ngaji hikam Itu Harapan saya Sebelum ngaji itu Baca rotip dulu Tadi baca rotip gak? Rotip dulu Kalau gak nanti Baca yang disini Yang belakang ini Wirid Asas Nanti sebelum saya turun Sebelum saya turun Gak usah Gak usah nunggu mahal kiam Sebelum mahal kiam Sebelum salawat Itu zikir dulu Pisaran saya Sebelum saya turun Ini ada zikir di belakangnya Coba beli di belakangnya Ada aurat hikam Kelihatan? Ini amalkan sebelum nanti Sebelum nanti Mulai ngaji hikam Ini yang dibaca Jadi ketika nanti ngaji Kita sudah dapat nur ini Dan siap untuk menampungnya Ya Sejapkan nanti Siapapun nanti Atau pimpinlah siapa Diatur nanti Oke barangkali itu Sudah jam berapa Bang Dik? Sampai jumpa di belakangnya Sampai jumpa di belakangnya Sampai jumpa di belakangnya